Hai lah wong sing seneng dunia tikolet dunia gosang unang akhirat karena kita pakai rumus ad-dunya mazro'atul akhirah dunia reja sari adalah ladang adalah sawah tempat percocok tamana mengibadah nandur amal nandur anak sing soleh soliha nandur puasa nandur zakat nandur ngaji nandur anak ngerti nandur anak lho anak sing soleh soliha anak sing soleh soliha sang menguni ilmu agama alhamdu mangkat ngaji barokan ngalam dunia bisa zakat barokan uribnang ngalam dunia guyub rukun karo tangga teparo jaman uribnang alam dunia bisa sembahyang sholat tahajud sembahyang limang waktu dilakuni wajib fardu gara-gara uribnang alam ini yang dikatakan api kenang dunia penting dunia iya apabila orientasinya tujuannya untuk kepentingan akhirat amin Allahumma pulau matur pulau dintang awas karo karo wong sugih masallah dunia ini dibelara-melara pom bensin belara-melara apa-apa jadi duit wong nguyuh jadi duit dawe pom bensin anak toilet membayar ya wong sugih apa-apa tadi duit kulah lagi jagungan bujang orang apa-apa jagungan karo wong sing beli kedudunya ini jaluknya ngilmune iya pak kajik ya masulin kulah takon kamu nanya kamu bertanya-tanya kamu nanya jadi orang papa mas kamu nanya-kamu nanya tapi nyong khawatir bocah nang sekolahan takon ibu guru ini apa deh di papan tulis kamu nanya diulang nang bu guru nangkana kayak nang matrosa kemudiannya kamu bertanya-tanya ini cukuran apa kemudiannya nyong khawatir naik bendina kamu nanya sindrom kamu nanya kamu nanya yang khawatir bu buk besok wongnya mati nangalemku bertakur ni malaikat manrobuka kamu nanya itu jejak sanggup menang malaikat gue mau ngajak bendaryanya apa sih Hai eh iya kamu nanya-kumu nanya pak cd masukin kulah pakon mumpung-mumpung ketemu jenengan mumpung mumpung-mumpung ketemu wong suki tak takoni resepnya apa caranya wong suki keberi pun pak yai anu pak kaji ayo mas kulah ngomong ya kulah ditakoni caranya wong suki pasti jawabannya kerja kerja dan kerja niku wong biasa kutus kulah kerja kerja dan kerja begitu kulah langsung tak konsumbre wong suki nopo pak kaji jadi wong suki caranya keberiwe patang perkara masulin siji dong Hai sing datekna suki bukan pekerjaan tapi sing datekna kita kaya adalah gusti Allah siang malam kerja urung tentu suki karena sing marai suki adalah gusti Allah kerja ngomong apa kerja ngomong sarana sarana kita boleh teridane gusti along ibadah Allahumma ternyata satu resepnya wong suki gampang kepenak rezek ini dong ngga konyok grok langit konyok grok langit kondisok grok lantaran sholat tahajud nyumbun minta sama gusti Allah pekerjaan orang marai suki sing marai suki adalah keridane gusti nekon suki mangsa orang nek urung mangsa Iya kita kerjasang malam dalam rangka golet ridhani gusti Allah ibadah waminan laylipada janjabihina mila dalak azai ya ma'adha garam bunga mako mamma hamuda nyungun tahjudi lakonin nyungun karo gusti Allah sabah wongin nyuning tengah daluh gampang dong ini dijabah karo gusti Tuhan dilakoni lakulah takon pakai cedua malam ya kata mazulin diantaranya wakinah diwaca pirang suene pirang jenangan rutin tiap hari ura brot wakinah laura suwe bintan telung tahun jenangan sampai rong dina wis pamer lagi sing telung tahun besi kurang dan go kurang wakinah rong dina wis pamer nyung denang rasuk suki ya mazulin apa sih semacam wakin ngaping pirang dina ayo menampai rong dina wingyur suki suki sing telung tahun besi peran dene pamer yang sing terima rong dina jeje nyungun karo Allah dati bong suki angil caranya kepriwe nyungun karo sumber suki gusti Allah nikubah kaji iya dongak sok rok langit tapi jangan lupa wisti sok rok langit di pacul bumi ini nomor dua usaha kanjeng Nabi piyayi sing di mesti dijabat dongane apakah kanjeng Nabi punya pelak itu bahkan setiap keingin punya apa kanjeng Nabi macul tang Madinah dagang tang Mekah kanjeng Nabi tetap ngolet ridhani Allah lantaran fisik ngosuri taulat dan dongak penting pertama ternyata dongak dulu tidak ada ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa yungun karo Allah nomor dua diserana ni karo usaha macul bumi orang kutu petani pedagang dati wali kota dati Dewan usaha ni karo pulpen lagita wong desa karo pacul taro arit dagang pop es pop mie pop kron pong dud jadilah apa dati dalam lagi dalam rangka lagi pada macul bumi Allah jangan lupa nyokrok dulu langite lantaran tak hajut nyewun dadah kentangan nyewun karo gusti aloh regorek langite ya Allah kalau nyewun kepenang rezeki nek jangan lupa usaha ninggo serana adalah bekerja semampu kita gila panggit Hai uniku bakal si orang Masulin tambahnya apa tambahnya nopok nomor telu Masulin ini puasa Senin kemis Oh ibu puasa baru tahu kepengen suki Romadun bebolong petulik rutinah nyalog suki mulanya ternyata nggo naik usaha dagang petani matjul sawah itu dalam rangka nggo perkara lahir perkara batin ditamangi dengan cara berpuasa nyewun mulanya cara ilmu jawa japa serana tapak japan nyewun dong karo gusti Allah putuni astajib lakum dungu dijapa karo gusti Allah nomor dua adalah nawah usaha serana negatif yang namanya usaha dagang itu nggo serana serana tok patut-patut pantas-pantes pantas sewo nang dunia ya kerja nek ora kerja ya ora pantas pantas nomor tiga tapak di rewangi nganggo tapas sata takwung papa prihatin puasa seneng kemis apa tahunnya di puasa nih alhamdu pamani ngenjang rebupon kemis wagi jemua liwon sikit senen manis malam senen manis liwon manis paing rebupon kemis wagi jemua liwon jempatan puluh di puasa nih nyewun karo gusti Allah sekti sugih alhamdu diu cakap niku bakaji orang masulin tambahnya sih napa ngomor papat ngong ngimbangi puasa napa niku sodako rumusnya pacara wong jaman kuna lewe teguh lewe kuat pager mangkok daripada pager tembok maka kita bahas bersama-sama lebih kuat pager mangkok daripada pager tembok maknanya apa maknanya maknanya adalah mbok wong sugih di pager kaya ngapa umai pager keliling dure volumeter dure si deso gikawat singana ringgi-ringgi nek isi anak kaca belinge saking kepingin mau dicolong tapi mentale mental orang gelom sodako wong medit wong medit wong medit wong medit wong meditil kummed duwe pelum lagi rembel lagi panen lagi agak banget merugul masalah manis-manis gede-gede banget wong medit sing duwe pelum habi wong kepingin nyolong malah dimotivasi colong wong medit ikiki colong beda cerita kalau kita senang pagar mangkok disimbulnya sadaqa infak alhamdu orang akan beranggapan lah kenapa dicolong orang dijaluk bedi kenapa sih dicolong orang dijaluk bedi kenapa nyolong haram kenapa sih nyolong beda cerita kalau orang ini medit Allah dicolong maksudnya colong colong kan kayak ini kudati mulainin apa sadaqa orang ngimbangi apa lebih kuat pagar mangkok daripada pagar tembok nggina wonggi jadi si ciri sampai wong sukinah wong dong nyuwun karo Allah nyuwun karo gusti nomor dua adalah nggo sarana kita nengdunya patut tewong nengdunya ya usaha semampu kita sebisa kita nggina wonggi nomor tiga adalah diimbangi puasa nggo mantep na ati nek kerja nggo ngantep na lahir tapi nek puasa nggo mantep na nggo ngimbangi ati batine nomor papat nggo ngimbangi tentang sosial kita men wong pada juga pada melun dongang dong usaha kita lantaran sodako wong nek kepingin wutuh ya kudu wutah wong nek seneng wutah bakale wutuh contoh banyu banyu nang bak kok jarang di alirakan terjamin dati sarang sarang nyamuk nyamuk dati uget uget beda cerita nengpake sering di alirakan banyu selalu bersih alhamdu gini apa nge yang namanya sodako nggo nyuce ni bandaku lonjenengan semua harta kita sepian ke persen ada hak milik orang lain alhamdu jadi apapun sepian mong suki wahu si cendong lorau usah nomor telu puas nomor papat lantaran di sodako zakat dan sebagainya amin Allahumma katuran panidia tadi kuluti sentil ada surat cinta dari setarla ya untuk muter infak lantaran sodako kita kepentingan musola al-buddha dan anak-anak kita pentampah mantep ibadah sholat lah ngajini anak sing soleh soleh Allahumma katuran panitia untuk memberikan atau muter kodak apa-kodak apalah terserah kodak amal kodak unggoh tapi karena saya yang perintah tolong ke saya dulu karena nyong sing perintah selamat menikmati